Selamat datang kembali di materi Quantum Expresso menggunakan Burai. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghitung energi keadaan dasar dari suatu kristal. Contohnya yang akan dipakai itu nanti adalah kristal besi. Jadi untuk menghitung energi keadaan dasar yang diperlukan itu adalah yang disebut dengan proses self-consistent field atau SCF. Proses ini adalah suatu proses pencarian fungsi gelombang dengan energi paling rendah dari suatu sistem sampai perubahan dari energi totalnya tidak terlalu banyak. Jadi kita punya sebuah fungsi gelombang tebakan awal, lalu kita ubah, kita cek energinya, apakah sudah semakin bagus lagi, semakin rendah lagi, semakin rendah lagi, sampai akhirnya ketika kita ubah-ubah itu fungsi gelombangnya tidak berubah banyak itu disebut dengan sudah self-consistent atau nilainya sudah konsisten atau konvergen menuju ke nilai yang sebenarnya. Dari proses perhitungan SCF ini nanti yang akan didapat adalah total energi dari sistem, Fermi energi, dan waktu proses. Tapi yang utamanya adalah yang kita inginkan adalah total energi dari sistemnya itu. Jadi gambaran sederhananya kalau kita misalkan punya kurva jumlah iterasi atau looping terhadap energi, ini iterasi dan looping itu adalah proses ketika kita mengubah fungsi gelombangnya dari waktu ke waktu. Itu yang kita harapkan adalah dari mulai tebakan awal, itu nanti semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, akhirnya sampai dia tidak berubah banyak dan ini disebut dengan self-consistent atau ya sudah berada di energi yang paling rendahnya. Kadang-kadang bentuknya juga bisa seperti ini, asalnya tebakannya seperti ini, terus tiba-tiba dia perlu merubah cukup drastis, tapi nanti kembali ke posisi energi yang paling rendah. Nah, untuk dari sistem ke sistem, itu posisi energi terendahnya tidak akan sama, dan itu yang mencirikan bahwa sistem A itu energinya segini, sistem B, sistem C itu energinya seperti itu. Tapi yang tidak diharapkan adalah ketika kita proses pencarian itu malah tidak pernah menemukan solusinya, atau kita mencapai suatu keadaan divergent. Oke, ini yang tidak diharapkan, tapi biasanya software-software untuk perhitungan pencarian fungsi gelombang yang terbaik itu sudah melingkupi bagaimana dia tidak mungkin akan mencapai keadaan seperti ini. Seperti itu. Jadi, keadaan berada di posisi paling bawah itu, seakan-akan misalkan tebakan awalnya kita berada di sini, fungsi gelombangnya, energinya, nanti semakin ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan akhirnya berada di global minima. Seperti itu. Tapi kalau misalkan tebakan awalnya, asalnya di sini, terus kita-kita berubah, terus ternyata digeser ke sini, makin ke atas, makin ke atas, ini keadaan yang divergent itu. Walaupun kenyataannya biasanya pasti menuju ke bawah. Walaupun kalau misalkan ada penghalang yang cukup tinggi seperti di sini, itu akan sulit untuk mencapai ke global minima yang di sini. Jadi, tebakan awal itu sangat penting supaya kita bisa diyakinkan mencapai ke nilai global minima ini. Untuk proses yang akan dilakukan menggunakan Quantum Expresso ini merupakan cara yang paling dasar dulu hanya untuk mencoba proses SCF atau self-consistent field. Jadi, perlu diperhatikan bahwa ini masih sebatas percobaan karena belum menyertakan penentuan energi cutoff, pemilihan pseudo-potential, exchange correlation, dan resolusi k-point. Jadi, itu hal-hal yang penting dalam proses perhitungan yang sebenarnya. Jadi, untuk menghidung ke energi keadaan dasar, yang akan nanti dicoba di video ini adalah besi. Nanti ini bisa dibuka di burai, di folder myprojectexample, shiftfile, dan fe.shift. Ketika kita buka, nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk geometrinya, itu nanti ada tipe pseudo-potentialnya, secara otomatisnya adalah ultra-soft pseudo-potential, lalu exchange correlation-nya itu PBE, lalu ini adalah cutoff wave function sama charge-nya, itu sudah ditentukan oleh burai. Ini langkah keduanya biasanya ubah tipe exchange correlation dan pseudo-potential, tapi ini akan dibahas nanti. Lalu setelah itu, kita klik di daerah yang kanan paling bawah, lalu pilih di yang SCF. Dan kalau misalkan keypoint-nya butuh diubah, nanti kita ubah keypoint-nya, tapi ini juga akan dibahas nanti. Lalu kita bisa lakukan run. Ketika run, nanti kita bisa melihat tiga buah kotak tombol, itu yang memperlihatkan input-nya itu seperti apa. Lalu ini adalah proses, ketika proses perhitungan itu nanti akan ada logbook-nya, seperti logbook-nya. Sekarang berada sedang proses perhitungan apa, perhitungan apa, nilainya berapa, sampai akhirnya selesai perhitungannya. Jadi ada di sana. Lalu ini SCF adalah kurva konvergensi atau divergensi dari total energi. Ini nanti yang seperti yang tadi tersebutkan bahwa asalnya tebakan fungsi gelombangnya itu membuat total energi seperti ini. Pada akhirnya dia akan sampai konvergian setelah tujuh iterasi dengan energi total minus 111,50,1242,90 ribet. Nah sekarang kita coba di, mari kita coba di burainya ya. Oh, sorry. Mana burainya? Ini dia. Jadi kita bisa buka di my project, lalu example, c-file, fe. Nah ini adalah struktur kristal dari fe, yaitu bentuknya cubic. Seperti itu. Simple cubic. Dengan A-nya 2,84 angstrom. Elemennya kalau kita ingin lihat, ini ada hanya besi saja. Ini tipe pseudo potential-nya, ultra soft pseudo potential. Dan exchange correlation-nya PBE. Dan ini atom yang ada di sistem. Seperti itu. Atomnya, walaupun terlihat seperti ada sembilan buah, tapi sebetulnya ini dibentuk dari hanya dua buah atom. Atom yang pertama itu berada di sudut, sehingga akan diulang di setiap sudut yang ada. Jadi satu buah atom yang bisa mereplika sehingga terlihat seperti ada delapan buah. Sedangkan atom yang kedua itu atom yang berada di tengah. Tengah-tengah dari kubusnya ini. Nah, setelah itu kita ke proses SCF. Ini untuk sementara kita tidak perlu ubah apapun. Yang perlu diubah itu magnetisization. Jadi, kita abaikan dulu spin up dan spin down. Jadi non-polarize. Plus U-nya sudah oke. Lalu kita lakukan proses perhitungan dengan cara run. Klik yang di kiri bawah. Lalu run. Kita perlu save project dulu. FE SCF. Misalkan. Lalu ketik OK. Ketik, bukan ketik. Pencet tombol OK. Di sini adalah proses ketika masih merah ini masih berlangsung. Berarti kita double-klik untuk bisa masuk ke proses perhitungannya. Result. Nah, ini tiga tombol yang bisa kita lihat. Input adalah input yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan di Quantum Express. Ini logbook-nya. Jadi, perhitungan ini dilakukan pada tanggal 23 November 2020 jam 5.03. Blah-blah-blah-blah-blah. Sampai akhirnya nanti jobs done. Berarti ini sudah selesai. Kita bisa lihat kurva konvergensinya. Nah, ini dia. Jadi, saya biasanya perlu mengubah dulu warna background-nya. Ini tebakan awalnya. Fungsi gelombangnya menghasilkan energi yang cukup tinggi. Setelah diubah-ubah sedikit-sedikit. Akhirnya dia bisa mencapai energi yang cukup rendah. Dan perubahannya dari iterasi ke iterasi cukup stabil. Sehingga disebut dengan konvergen. Ini dicapai setelah 7 iterasi. Dengan total energi minus 111,50,12,42,90 R. Seperti itu. Jadi, Kita sudah selesai. Mencoba bagaimana proses SCF yang paling sederhana. Untuk selanjutnya. Bagaimana kita mengubah-ubah bentuk kisi kristalnya. Itu akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.